Intro Setelah bertahun-tahun absen di dunia layar kaca Indonesia Akhirnya komedian Tukul Arwana yang pernah memiliki ribuan episode dalam program acara yang ia pandu Di salah satu stasiun TV swasta Kini muncul memberikan canda tawa ke pemirsa Indonesia Good people inilah sensasi terkini Intro Rianto atau yang dikenal dengan nama panggung Tukul Arwana Akhirnya muncul di televisi Kita tahu bahwa komedian ini sempat menempati puncak karirnya di dunia entertainment Tahun 2007 Mau nyamperin Mas Tukul dulu Ayo Cama nih Wah Happy banget loh Mas Tukul Tukul Arwana memenangkan piala penghargaan Panasonic Awards dalam kategori pelawak terfavorit Dua tahun setelah itu kemenangan juga diraih Tukul Arwana dalam kategori presenter talkshow terfavorit Bahkan Tukul mengalahkan nominasi Andi F. Noya, Durche Gamalama, Indra Bekti, dan Indi Barents Dunia hiburan pernah dibuat terkejut dengan kondisi Tukul yang mengalami sakit pada tahun 2021 Pemeran model video klip lagu di obok-obok Joshua Suherman ini Dikabarkan menderita penyakit pendarahan otak Itu berawal dari penyakit hipertensi yang dialami Tukul Arwana harus menjalani operasi di rumah sakit pusat otak Nasional Sehari sebelum jatuh sakit Tukul Arwana masih melakukan aktivitas pekerjaannya dan tidak mengeluh rasa sakit apapun itu Di saat melawan rasa sakit yang ia derita Kehadiran sang anak angkat Ega Prayudi memberikan semangat baru untuk kesembuhan Tukul dalam hidupnya Dan melawan rasa sakit yang ia derita Walaupun sang anak memiliki kesibukan sebagai seorang polisi Tak jarang Ega Prayudi merawat dan menjenguk ayahnya ini Wajar jika Ega mengorbankan waktunya begitu banyak untuk Tukul Arwana Karena Ega ingin membuat ayahnya bangga Bagi Ega Tukul bukan hanya seorang ayah angkat Tetapi sudah seperti ayah kandung sendiri Masih berada di puncak karirnya sebagai komedian dan presenter terfavorit Kabar duka pun ia terima Istri Tukul Arwana Susiana atau panggilan sayang Tukul Susi Similikiti Menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 23 Agustus 2016 silam Dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut Jakarta Banyak yang mengatakan bahwa istri Tukul Arwana adalah orang yang sangat baik Berjiwa sosial tinggi dan sering menolong orang-orang Berjiwa sosial tinggi dan anak-anak Terima kasih telah menonton! Semenjak ditinggal sang istri pada tahun 2016, Tukul menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Menjalani hidup tanpa sang istri, Tukul pun sering meneteskan air matanya ketika merawat sang anak. Kini dengan kemunculan Tukul Arwana di dunia hiburan, terlihat rasa kebahagiaan yang dirasakan sahabat-sahabat seperjuangannya di dunia entertainment. Seperti Raffi Ahmad dan Vega Darwanti. Tim Sensasi pun menyambangi dua rumah Tukul yang berbeda di kawasan Cipete, namun belum berhasil menyambangi Tukul Arwana dikarenakan fisik yang belum 100% sehat. Terima kasih telah menonton!